Selamat datang di channel Oyo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Oyo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Halo teman-teman semua Nah kembali lagi bersama saya ya Untuk lanjutan video ini Kita akan membahas mengenai prediksi OSNK 2025 bidang astronomi di nomor yang ketiga Nah seperti apa soalnya? Mari kita cek langsung Di sini disoal dikatakan bahwa pesawat pengamat yang dikirim dari bumi menuju suatu eksoplanet Nah diamati dari eksoplanet tersebut Nampak bahwa bumi transit melalui diameter matahari Jika diasumsikan bahwa eksentrisitas orbit bumi mengelilingi matahari adalah 0 Maka pengamatan dari eksoplanet tersebut akan menunjukkan waktu transit bumi berlangsung selama Nah untuk kasus soal ini kita harus mencari tahu dulu ya Apa yang ingin dicari dari soal ini Nah yang ingin dicari itu adalah waktu transit bumi itu berapa lama Dan kita juga harus mengetahui informasi-informasi pendukung untuk mencari apa yang ditanyakan Yaitu kita disuruh asumsikan bahwa eksentrisitas orbit bumi itu adalah 0 Nah yang artinya bumi itu mengelilingi matahari dalam orbit lingkaran Untuk kasus ini kita juga harus tahu dulu apa itu transit Nah di sini kita akan ilustrasikan ya Di sini anggaplah ini yang kuning ini bola ini matahari Nah di sini ada suatu bumi yang berwarna hitam Nah inilah yang kita sebut sebagai kondisi transit Yang dimana transit itu adalah suatu benda yang lebih besar itu ditutupi oleh benda yang lebih kecil Nah di sini contohnya benda yang lebih besar itu matahari Dan benda yang lebih kecil itu bumi Di sini bumi menutupi matahari Makanya dia membentuk suatu bayangan hitam di sini ya Karena bumi tidak memancarkan cahaya Nah di sini waktu tempuh dari suatu transit itu berlangsung Saat jarak tempuhnya itu adalah sama dengan diameter matahari Sehingga jarak tempuhnya itu diameter matahari Di sini berarti kita harus mencari tahu dulu ya Informasi diameter matahari itu berapa Karena di sini juga tidak dikasih tahu di soal diameter matahari itu berapa Tapi kita mengetahui informasi jari-jari matahari Dan dimana di sini ada di tabel konstanta astronomi Yang nilainya itu sebesar 6,96 x 10,8 meter Di sini kita sudah mengetahui jarak lintasannya ya Jadi kita bisa menggunakan persamaan seperti ini Dimana jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu Nah jarak di sini konteksnya adalah diameter matahari Karena jarak transit itu dilalui oleh diameter mataharinya ini Dan untuk kecepatan ini tentunya dalam konteks ini adalah kecepatan orbit bumi ya Mengelilingi matahari Untuk waktunya ini ya jelas waktu transit bumi yang mau kita cari Sehingga nanti ini ya kita pindah ruaskan aja V-nya ini Ini V-nya kecepatan orbitnya kita pindah ruas ke kiri ya Sehingga nanti jadinya seperti ini Ya kenapa bisa seperti ini Karena tadi jaraknya itu adalah diameter matahari Dimana kita tahu diameter itu adalah 2 dikali jari-jari Sehingga dalam konteks ini 2 dikali jari-jari matahari ya R matahari yang sudah kita tahu informasinya Dan di sini V-nya tadi pindah ke ruas kiri jadi pembagi Yang mana V-nya ini konteksnya adalah kecepatan orbit bumi mengelilingi matahari Nah di sini kita sudah tahu informasi jari-jarinya Sedangkan kita harus mencari kecepatan orbit dari bumi Sedangkan tidak ada di soal Nah di sini kita bisa pakai persamaan ya Dengan mengasumsikan tadi eksentrisitasnya adalah 0 Sehingga kita bisa menghitung kecepatan orbit lingkaran Untuk kasus bumi matahari ini Ya dimana kecepatan orbit lingkaran itu nilainya ya seperti ini Yaitu akar G ini adalah konstanta gravitasi Dan M ini adalah masa matahari Serta R-nya ini jarak dari bumi ke matahari Dimana ini semuanya bisa dibilang suatu variable Yang ada di tabel konstanta astronomi Sehingga kita mengetahui juga ini ketiga variabelnya Dimana konstanta G kita mengetahui Dan M ini masa matahari ya Itu sekitaran 1,989 x 10-30 kg Ini untuk masa matahari Dan R ini kita juga ada di tabel konstanta astronomi Yang nilainya itu sekitaran 1,495 x 10-11 meter Nah lengkap sudah informasi yang kita dapatkan Sehingga kita bisa memasukkan ya V-orbitnya ini variable semuanya ini Untuk bisa mencari kecepatannya Ini Yang dimana Ini konstanta gravitasi Itu nilainya sekitaran 6,67 x 10-11 Dan masa matahari kita masukkan saja ya Ke sini Sehingga dia tadi Masanya 1,989 x 10-30 Dan R-nya dimasukkan juga Yang nilainya 1,495 x 10-11 Ini sudah kita dapat nilai eksak dari kecepatan orbitnya Yang dimana nanti kalau kita masukkan ke kalkulator scientific Itu didapati hasilnya sekitaran 29.000 meter per second Nah setelah itu ya V-orbitnya kita masukkan untuk mencari waktunya Yang dimana kita ke persamaan awal Yaitu persamaan awalnya Ini ya 2R matahari V-orbit Itu sama dengan waktu Kalau disini konteksnya adalah waktu transit Sehingga Ini kita masukkan saja variabelnya 29.000, 7.000, 8.000, 9.000 meter per second ini Dan R matahari juga kita masukkan ya Variabelnya Ke persamaan awal ini Ya dimana nanti diapati Persamaan yang seperti ini ya Yang dibawah sini Nah Di sini duanya kita tulis ulang Dan R matahari kita masukkan nilainya Sebesar 6,96 x 10-8 Dan V-orbit yang sudah kita hitung tadi Kita masukkan juga sebesar 29789,25 meter per second Nah ini adalah Waktu transit yang ingin kita cari di awal Nah kalau misalkan kita hitung Menggunakan kalkulator scientific Itu akan dihasilkan nilai Sekian Yang dimana nilainya itu Dia awalnya adalah 46.728 detik Nah detik ini kita ubah ke jam Jadi ya kita bagi aja Jadi kita bagi disini guys 3.600 3.600 Nanti itu dapatnya itu sekitaran 12,98 jam ini Untuk kita Ubah satuannya ya Karena kita lihat di pilihannya Itu semuanya satuannya dalam jam Jadi mau gak mau kita harus Mengubahnya juga dalam jam Untuk jawaban kita Dan ini adalah jawaban yang paling tepat 12,98 jam Dan disini Itu jawabannya ya yang E Untuk yang paling mendekati ya Yang paling benar Nah itu dia untuk Kasus dari soal nomor 3 Previsi OSNK 2025 Kali ini Nah terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah menonton Dan nantikan Untuk pembahasan Nomor selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya